Halo YouTube ketemu lagi di channel modif di konten sebelumnya gua pernah cerita kalau listrik di rumah gua itu gak terlalu stabil ya karena keadaan akhir-akhir ini makin parah sekarang gua pengen memperbaikin stafol 500 watt jadul ya yang udah rusak dan kebetulan kemarin pas lagi cari-cari di marketplace gua ketemu ada yang jual DIY kit untuk stabilizer 500 watt ya yang murah jadi di video kali ini kita akan nge-review alat ini ya Apakah alat ini worth it buat dibeli atau enggak jadi rencananya gua akan nge-ganti trafo dari dari stafol ini ya jadi karena trafo dari stafol ini itu gak sama jadi kita harus ganti juga controller atau switch otomatisnya ya jadi gua udah tanya untuk input itu ada di kabel warna hijau dan coklat dan kabel output ada di kabel warna oranye gua akan tes trafo rangkaian ini gua akan coba ngihidupin kulkas gua yang kadang mati kadang enggak gua akan balik lagi nanti pas sudah dites ya karena jam-jam sekarang ini itu masih normal ya masih siang-siang itu masih listrik PLN itu masih normal nanti mungkin sore hari menjelang mahrib itu biasanya jam-jam listrik PLN turun balik lagi dengan gua gua udah coba stabilizernya dan hasilnya itu gak naikin voltasenya sama sekali ya setelah gua cari-cari masalahnya ternyata itu ada di akar trafo dan PCBnya itu yang ini dan ini ya kalian bisa lihat di trafo itu dikasih angka karena gua itu lihat ada akar di trafo sama PCB kitnya itu jadi gua solder aja gambel sesuai angka ini ya tapi pas kalian bisa lihat di foto yang yang dikasih sama penjualnya dan fotonya itu beda ya kayak urutan dari trafo kiri ke kanannya itu beda jadi gua bisa simpulin kalau pemak penyebab enggak naiknya voltasenya itu disebabkan sama-sama kontrolernya itu rusak ya karena gua pasang terbalik bukan salah gua sih ini karena ke gocek aja sama adanya punya angka-angka yang ada di trafo sama PCBnya ini pasti kesalahan dari tubuhnya ini enggak salah nge-print angka di trafo sama PCBnya sih jadi gua akan pasang trafonya jadi gua akan pasang trafo tanpa kontrolernya dan gua akan tes untuk kenaikan voltasenya juga di sini gua udah set up dua multimeter di voltasi input atau dari listrik PLN dan voltasi output untuk mengetahui berapa kenaikan voltasenya kalian bisa lihat di multimeter yang bagian kiri itu adalah listrik PLN atau input dan sebelah kanan itu dari output trafonya kalian bisa lihat di sini ada kenaikan voltasenya ya walau kemajuan dikit gua hitung kira-kira itu 15 volt ya yang dari awalnya 203 volt jadi kenaikan dari trafo ini kira-kira ada di angka 7,4 persenan ya antara di sekitaran angka itu di angka 7 persenan jadi misalnya kalau listrik rumah kalian itu turun di angka 160 volt menggunakan trafo ini akan meningkat di angka sekitaran itu di angka sekitaran itu Jadi keseluruhannya seberapa worth it atau bagus kah buat kalian beli Tergantung kalian seberapa penting peningkatan 7% voltase dari penggunaan travel itu ya Ya yang jelas peningkatannya itu di bawah 15V ya Dari pengalaman gue dipakai pada kulkas yang ada di rumah gue itu gak terlalu berpengaruh ya Kulkasnya itu tetap mati pas jam-jam biasanya voltase listrik PLN itu turun Ini bisa jadi karena emang penurunan voltase di rumah gue itu parahabat ya Karena gue pernah cek dan dapat angka paling rendahnya itu di angka 160an, 170an lah Atau disebabkan juga karena emang kulkas gue itu udah jadul ya Ada kulkas panasonic yang udah jadul kayaknya udah 10 tahunan, 15 tahunan kayaknya umurnya Jadi karena jadul mungkin sangat sensitif sama penurunan voltase listriknya Jadi sekian buat konten kali ini gue harap video ini dapat membantu kalian Jika ada saran dan kritik silahkan komen Jika kalian suka kalian biasa subscribe dengan terima kasih udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya